Guna membentuk ASN yang profesional dan produktif, Perintah Kabupaten Tabalong melakukan upaya bagian dari reformasi birokrasi dengan menempatkan penghasilan pegawai berdasarkan kelas jabatan. Berdasarkan pasal 75 tentang ASN, tambahan penghasilan pegawai atau gaji yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Dan rancangan itu akan dilakukan secara bertahap. Proses perubahan penghasilan ASN semula hanya berbasis pangkat golongan dan masa kerja, namun ke depan akan beralih ke sistem yang berbasis kelas jabatan, sehingga perencanaan ini masih memerlukan kesiapan. Sekretaris daerah Kabupaten Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji, dalam sambutannya saat menghadiri Bintek Evaluasi Jabatan mengungkapkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap kinerja para ASN. Kinerja juga bisa menjadikan alat bagi pemerintah untuk menghargai kinerja. Jadi kinerja-kinerja bagus, jadi orang nanti dipacu untuk berkinerja baik dan masih akan mendapatkan penghasilan yang baik juga. Terdapat lima kriteria tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Di antaranya tambahan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan provinsi, dan prestasi kerja. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.